Nasib tragis Lembu Sora, mati sebagai pemerontak Kerajaan Majapahit. Lembu Sora merupakan pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Dia punya nama langgilan lain Ken Sora, dianggap sebagai Abdi Raden Wijaya paling setia. Pada akhirnya Lembu Sora mati sebagai pemerontak di halaman Istana Majapahit. Kematian Lembu Sora menurut para raton terjadi pada tahun 1300 yang diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaga. Menurut para raton kematiannya terjadi pada pemerintahan Jaya Negara, sedangkan menurut Kidung Sorandaga terjadi pada pemerintahan Raden Wijaya. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti karena menurut Negara Kretagama Jaya Negara naik tahta menggantikan Raden Wijaya baru pada 1309. Berdasarkan kisah, Lembu Sora ikut serta dalam pasukan Majapahit yang bergerak menumpas pemberontakan Rombolawe di Tuban tahun 1295. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Rombolawe mati di tangan Keboa Nabrang. Diam-diam Sora merasa sakit hati melihat keponakannya dibunuh secara kejam. Ia pun berbalik ganti membunuh Keboa Nabrang dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan begitu saja. Hal itu dikarenakan keluarga Keboa Nabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana kusut itu akhirnya dimanfaatkan oleh Mahapati, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan Rakrian Pati. Ia menghasut putra Keboa Nabrang yang bernama Mahisa Taruna supaya berani menuntut pengadilan untuk Sora. Ia juga melapor kepada Raden Wijaya bahwa para menteri merasa resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Sora. Raden Wijaya tersinggung karena dituduh berlaku tidak adil. Ia pun memberhentikan Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Mahapati segera mengusulkan supaya Sora jangan dihukum mati mengingat jasa-jasanya yang sangat besar. Atas pertimbangan tersebut, Raden Wijaya pun memutuskan bahwa Sora akan dihukum buang ketulembang. Mahapati menemui Sora di rumahnya untuk menyampaikan surat keputusan raja. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota meminta hukuman mati daripada harus diusir meninggalkan tanah airnya. Mahapati lebih dulu menghasut Nabi dengan mengatakan bahwa Sora akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas keputusan raja. Setelah mendesak Raden Wijaya, Nabi pun diizinkan menghadang Sora yang datang bersama dua orang sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Jurudemung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua temannya itu mati di keroyok tentara Majapahit di halaman istana. Sementara dalam kidung Ronggolawi, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit setelah Kadiri runtuh. Atas jasa-jasanya, Ronggolawi diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ronggolawi tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawi semakin kesal setelah Nabi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nabi. Lembu Sora, yang merupakan paman Ronggolawi, ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ronggolawi agar memohon maaf kepada raja. Namun, Ronggolawi enggan dan memilih pulang ke Tuban. Pararaton menyebut pemerintahan Ronggolawi terjadi pada tahun 1295, namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Pemerintahan tersebut bersamaan dengan Jaya Negara naik tahta. Dalam negara Kartagama, Raden Wijaya meninggal dunia, digantikan kedudukannya oleh Jaya Negara terjadi pada tahun 1309. Namun, negara Kartagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jaya Negara diangkat sebagai Yuaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggolawi dengan jelas menceritakan bahwa pemerontakan Ranggolawi terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jaya Negara. Selamat muliana dalam tafsir sejarah Negara Kartagama, 2006, mengutip Kidung Ranggolawi, menuliskan bahwa peperangan dalam pemerontakan Ranggolawi terjadi di sekitar sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Keboa Nabrang dan Lembusora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ranggolawi. Di Tuban, Ranggolawi yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ranggolawi berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Keboa Nabrang, Panglima Perang Majapahit mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ranggolawi dari tiga penjuru arah Mata Angin, Timur, Barat, dan Utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ranggolawi. Keboa Nabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ranggolawi. Namun, dalam pengejaran itu, kuda Ranggolawi terjatuh dan tercebur ke sungai Tambak Beras. Baca, Polisi Gerbek Home Indutri Senjata Api Rakitan di Okau Timur. Melihat Ranggolawi jatuh di sungai, Keboa Nabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan satu lawan satu pun tak terelakan terjadi di sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Keboa Nabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ranggolawi. Ranggolawi sekarat dan akhirnya mengembuskan napas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ranggolawi adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Keboa Nabrang sampai mati. Keboa Nabrang dan Ranggolawi sama-sama tewas di sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel dua ksatria tersebut. Jenazah Adipati Ranggolawi dan Keboa Nabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Terima kasih telah menonton!